ini kata Mr. Abisir Pisal Gantengi ini bisa digoreng sederah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menangkap biawak menggunakan gerab ini saja sederah apakah berhasil? kita akan lihat nanti setelah satu hari kita lihat nanti sore oke ini kita buat seperti ini kemudian kita pasang seperti ini sederah kita pasang seperti ini kita kencangi kita masukkan di bawah dan kita kasih tali kita kasih penyangga di bawahnya kita kasih penyangga di bawahnya kenapa tak? bau? bau? bau lah tuh jadi tetep gudung nafas ke mulut oke kita kasih tutup rumput dulu sudara biar dia tidak melihat oke seperti itu anak saya tidak tahan kebauan sudara nah seperti itu sudara tutorialnya jadi penyangganya tadi masuk ke bawah sini sudara dia akan masuk ke dalam begini kemudian dia akan memijak ini sudara dia akan memijak ini dan melepas ini sudara lepas ke bawah kemudian terjerat lehernya atau badannya oke begitu sudara tutorialnya dan kita taruh umpan busuk di dalam sangke ini sudara seperti bangkai-bangkai apa itu bekas-bekas udang sudara oke seperti itu sudara cukup simpel tutorial sudara kita akan lihat sebentar lagi atau sekitar beberapa jam lagi karena biawak ini meresahkan telah memakan anak ayam saya sudara oke sudara? oke coy oke sudara-sudara sekalian setelah jerat kita pasang ternyata kena sudara kita akan coba melihat sepertinya kena sudara karena talinya bergerak-gerak nah itu sudara nah itu sepertinya memang kena sudara itu dia sudara kena sudara ini dia sudara ini namanya biawak sudara ternyata ternyata kena lagi sudara wow oke coy ini namanya biawak wah kabur dia wah dia tidak bisa melarikan diri ini dia ini biawak wah kita biarkan dia bermain dulu ini pemangsa ayam saya namun ayamnya sepertinya ayamnya sudah masuk dalam ketenggorokan saudara ayam kecil saya dimakan saudara anak ayam saya dimakan aduh anak ayam saya dimakan saudara tunggu tunggu kejam biawak pemangsa ayam kita akan intip namun biawak ini tidak terlalu besar seperti kemarin biawaknya kecil saudara tidak besar hati dia saudara sepertinya biawaknya kecil ini saudara biawaknya tidak begitu besar kena di leher saudara wah woy kentut bisa kentut saudara teberak dia saudara biawaknya teberak saudara teberak dia saudara kita bisa lihat ticu ini saudara itu dia saudara teberak dia saudara teberak ha itu ticu ini saudara teberak dia saudara saya menjeratnya disitu saudara akhirnya kena kita biarin aja saudara seperti apa dia mulutnya saudara wah 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 itu dia saudara sangat dekat sekali saudara hanya hitungan wah itu dia saudara ini saudara ini kata mister abisir pisal gantengi ini bisa digoreng saudara katanya nah cuman saya mau ngirim ke sana untuk digoreng sama beliau ongkirnya mahal saudara dan jaraknya juga jauh ke makasar sana nah disitu saudara nah disitu kecil paling-paling 10 kilo saudara ongkirnya mahal 400 lebih saudara sampai ke makasar oke coy loh teknik saya yang menjerat saudara pakai kayu besar nah disitu nanti kita akan eksekusi kita akan melepasnya apakah kita sembelih kita belum tahu saudara kita akan melepasnya di tempat yang jauh agar tidak memangsa ayam saya lagi saudara anak ayam saya saudara sudah berumur satu bulan lebih dimakannya saudara memang nakal itu saudara oke saudara kita skip dulu dulu saudara oke saudara nah itu sudah ini bisa biar waktu saudara kita syuting lagi saudara biar waknya sudah saya eksekusi biar waknya akan kita kita buang tembak lah tembak matanya biar dia tak tembak apa yang terjadi wah rusak matanya jadi buta matanya udah jangan tembak lagi matanya terlepas ini monyet saya saudara ketakutan dengan biawak wah itu beliuran beliuran dia saudara beliuran dia saudara setelah memakan ayam saya beliuran tebera dan beliuran tebera ini monyet saya saudara ketakutan mau takut ya ma kita akan melepasnya saudara di tempat yang jauh selamat menikmati 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 selamat menikmati